Pemirsa tim satuan PJR di Telantas, Polda, Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan 4 kg sabu di perbatasan Jambi-Riau. Dua orang koreer berhasil diamankan saat melintas di perbatasan tersebut. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali berhasil mengamankan dua orang pelaku. Kepolisian daerah Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan 4 kg sabu yang direncanakan akan diedarkan di Provinsi Jambi. Penangkapan pelaku tersebut bermula saat dua kurir berinisial TN dan AA diamankan Satuan Polisi Jalan Raya di Telantas, Polda, Jambi pada Minggu 14 November 2021 sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan pelaku tersebut dicuragai polisi karena mengembudikan mobil dengan tak wajar. Sehingga polisi langsung menginterogasi dan menggeledah mobil pelaku, ditemukan 4 kg sabu yang disimpan di dalam karung untuk diedarkan di Jambi dan Sumatera Selatan. Tidak sampai di situ, kasus tersebut langsung cepat ditangani oleh Direkturat Narko Bapulda Jambi. Dan petugas kembali berhasil mengamankan dua perantara sabu lainnya yang merupakan warga kota Jambi yakni EF dan WL. Wakil Direktur Resnarko Bapulda Jambi AKBP Zulkarnain Harahap mengatakan dari pengakuan pelaku sabu tersebut sebagian akan diedarkan di Jambi dan sebagian lagi akan dijual ke Sumatera Selatan. Saat beraksi pelaku dimodali uang sebesar 1,5 juta untuk mengantar barang haram tersebut dan setelah berhasil pelaku akan kembali mendapatkan upah. Kota Satuan PJR, Direkturat Labilitas Bapulda Jambi, menghentikan sebuah genera napansa yang melaju di atas kecepatan normal. Kemudian pada saat diberhentikan, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat-surat genera. Kemudian dibawa ke pos, pada saat di pos PJR dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan satu buah karun yang berisi 4 bungkus jenis sabu seberan 4,23 kg jenis sabu atau metam-metam. Saat ini keempat pelaku tengah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara.